Sekuensi yang Anda harus terima, segala risiko yang ada. Ombudsman RI menyarankan seleksi calon aparatur sipil negara CASN 2024 agar ditunda pelaksanaannya hingga pilkada serentak 2024 selesai diselenggarakan. Oleh sebab itu, Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih di Jakarta pada Kamis 2 Mei mengharapkan usulan tersebut dapat dibahas oleh pihak-pihak terkait. Seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB maupun Badan Kepegawaian Negara BKN. Mudah-mudahan usulan ini bisa didiskusikan ke depan bagaimana agar isu CASN seleksi ini depending dulu, supaya tidak dijadikan komoditas oleh para aktor-aktor politik. Misalnya menjanjikan nanti yang mendukung saya, saya akan jadikan CASN, jadikan ASN. Itu kan sangat mungkin dalam kampanye dilakukan. Najih juga mengatakan penundaan seleksi CASN perlu dipertimbangkan mengingat netralitas ASN sempat dibahas dalam sidang perselisihan hasil pemilu PHPU di Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Rio Faisal, Kantor Berita Antara mewartakan.